Pemirsa, ada Masyidisi The Morning Show bersama saya Bayu Pradada dan rekan saya Anggi Pasaribu. Pemirsa, kita melanjutkan informasi hari ini di pada pelaksanaan pemilu di sejumlah TPS di Kabupaten Bangkalan, Jawa Tibur. Terindikasi banyak terjadi kecurangan. Ya, dan masa pun mendatangi kantor KPU dan Bawaslu menuntut dilakukan pemungutan suara ulang. Masa mengeruduk kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Namun aksi mereka tertahan di pintu masuk oleh barikade aparat kepolisian. Masa pun menumpuk dan sempat membelokade jalan. Selain membawa beragam sepanduk kecaman terkait ketidakbecusan penyelenggara pemilu, mereka juga membawa keranda mayat sebagai tanda dan kritik atas matinya demokrasi di Indonesia. Mereka menilai suara pemilu bisa diatur oleh sederintir pihak untuk memenangkan pihak atau calon tertentu, baik untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Pengunjuk rasa menuding telah terjadi aksi kecurangan secara masif yang dilakukan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemilu dan menuntut pelaksanaan pemilu ulang di semua TPS di Kabupaten Bangkalan. Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Pustain Saleh menyatakan, pihaknya sangat terbuka atas segala kritikan, termasuk pengaduan dugaan kecurangan pemilu dari setiap elemen masyarakat. Bahkan menurutnya pihak Bawaslu sudah melakukan investigasi dan memproses laporan atau pengaduan terkait dugaan kecurangan pemilu. Kalau dari jumlah mungkin teman-teman sudah bisa memastikan ya, kami sudah berapa rekom PSU, berapa puluh NAU, tinggal kita buktikan saja KPU untuk melaksanakan rekom kami dan akan ketahuan apakah benar-benar ada kecurangan itu, ada pergeseran suara atau seperti apa. Bawaslu Bangkalan sudah merekomendasikan kepada KPU setempat untuk melakukan pengumutan suara ulang dan hitung ulang terhadap puluhan TPS di Bangkalan. Dari Bangkalan Jawa Timur, Topik Syahrawi, Ayus, melaporkan.